Puji Tuhan selamat malam kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung. Kita hari ini kedatangan tamu yaitu Bapak Pendeta Dautoni yang akan melayani kita dalam tanda jawab. Nah karena memang di situasi-situasi seperti ini kita perlu untuk membahas tentang satu topik yang saya yakin semua orang pasti mau tahu. Yaitu masa depannya Covid ini gimana? Karena kita sekarang tinggal di masa-masa yang gak pasti, kita gak tahu yang benar yang mana. Kita gak tahu kayak gimana apa yang harus kita lakukan. Nah kita mau bicara kepada sahabat saya yaitu Bapak Pendeta Dautoni yang akan membahas hari ini tentang gimana masa depan Covid. Ya bukan berarti Covid ada masa depannya. Tapi gimana nih apa yang harus kita lakukan sampai kapan kira-kira kita harus seperti ini. Ya kita mau bahas sama-sama dengan Bapak Pendeta Dautoni. Shalom Pak Dautoni. Selamat Michael. Selamat apa Pak? Selamat aman. Selamat aman. Iya Pak. Salam waras. Puji Tuhan. Haleluya. Gimana Pak Daut kabarnya? Kita doa dulu. Ya kita boleh doa dulu. Bapak di surga dikuduskan namamu, datang ke rajamu jadi kendakmu. Berkati kami semua Tuhan, lawat sal pribadi kami Tuhan. Dan nama Yesus yang dimuliakan. Berkati firman berkati kami semua. Demi nama Yesus yang percatakan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau dengar dari Pak Daut. Gimana Pak Corona ini Pak? Corona ini kan sudah saya beritahu sama Michael dan semuanya. Di Youtube maupun di live semua. Itu 2020 kira-kira bulan Desember. Bahwa Corona ini akan bermutasi terus. Sampai lima tahun. Dimulai tahun 2021. Dimulai tahun 2021. Nah itu yang bermutasi terus. Itu nanti kita semua akan belajar normal itu tahun 2022. 2022 itu baru belajar normal? Belajar normal. Itu tepatnya bulan Januari. Itu baru belajar. Wow. Nah COVID ini, Corona ini, kasusnya akan sama seperti kasus influenza atau flu biasa. Lima sampai sepuluh tahun ke depan. Nah jadi ini akan bukan hanya mutasi berhenti sampai sekarang. Ini akan mutasi terus sampai lima tahun. Dan mutasinya ini nanti puncaknya itu error. Nah apa yang harus kita lakukan, makanya kan saya ini pelayanan kemana-mana ya. Saya sudah sampai di Palu, sudah sampai di Makassar, sampai Bali, Surabaya, Jakarta, PP pulang pergi. Nah setiap kali saya di mobil, saya hanya selalu ini aja Michael, nyemprot gini aja. Saya semprot gini aja. Nah gini aja Michael. Dan kalau mau khutbah, saya nyemprot seperti itu aja. Oh iya. Dari sebelum orang ribut masalah, dari delta lah sampai alfa lah. Nah saya udah pokoknya saya jaga benar-benar gitu loh. Iya, iya. Nah dan kita penting harus jaga kesehatan. Iya Pak Tuhan. Nah jaga kesehatan, jaga penting jangan stres. Jangan stres, iya. Nah justru kalau kita ini banyak tahu, itu malah stres. Makanya ada waktunya lebih baik kita enggak usah banyak tahu. Oke. Ya penting enjoy, jalani aja. Nah penting protokol kesehatan. Kita hati-hati. Dilipun ya hati-hati juga, semprot gitu aja ya. Tapi jangan parno, paranoid. Nah karena hidup dan mati ada jadwalnya. Yes, yes. Gitu loh. Jadi, COVID ini gimana? Tahun ini, ini terus Michael. Oh jadi sampai Desember ini bakal kayak gini terus Pak kondisi ini? Yang jelas bukan seperti ini ya. Tapi yang jelas, kondisi COVID ini tetap ada. Bahkan lima tahun ke depan pun tetap ada Mas Iyan. Tetapi sudah puncaknya error. Jadi kasusnya kayak kasus 10 biasa. Jadi COVID-19 ini tidak bisa hilang di muka bumi ini. Bakal tetap ada ya Pak ya. Nah memang yang Pak Tony bilang ini memang itu sesuai dengan yang dokter katakan. Memang para dokter juga bilang nanti kita harus hidup dengan Corona ini. Nah sementara kan kita semua orang sedang ketakutan, mereka sedang di rumah, mereka gak berani keluar. Nah pasalnya Pak Daud kan tadi udah dimulai dengan berkata bahwa kita jangan stres. Ada gak Pak beberapa tips? Kan Pak Daud Tony udah dari tahun lalu sampai sekarang tetap gak kena Corona meskipun udah traveling kemana-mana. Nah misalnya mungkin ada 3-4 tips gitu supaya orang-orang di rumah bisa dapat bahan gitu. Saya sudah dicek darah, cek liur, semua dicek saya udahan. Karena saya enggak mau ribut aja lah, yaudah mau cek-cek aja lah. Nah itu dicek ini darah sampai ini, saya itu tidak reaktif. Artinya tidak pernah terinfeksi. Nah karena apa? Saya banyak makan buah-buahan. Seperti saya cerita sama Michael itu pisang, jambu biji, apokat, keempat itu yaitu seledri. Pokoknya minum setiap hari jus itu aja Michael. Dan jangan takut artinya apa? Lebih baik ada waktunya itu kita tidak tahu daripada gak tahu. Karena justru semakin tahu semakin bingung. Nah supaya gak stres apa? Ada kesibukan. Nah kesibukannya gini, apa yang saudara tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan, itu masa depan. Jadi justru dalam kondisi seperti ini, asah kemampuan, pertajam kemampuan yang Anda ketahui. Kedua ya, saya memberitahu dari awal, sejak sebelum pandemi juga, 2019, saya memberitahu semua harus berkebun. Kenapa saya suruh berkebun? Karena Tuhan sudah memberitahu saya, bahwa kondisi seperti ini baru belajar normal 2022. Jadi makanya saya berkebun, gak stres. Ada ketiga Pak? Yang ketiga, penting gini ya, kita harus betul-betul dekat dengan Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Dan yang penting gini Michael, justru gini ini ada keuntungan untuk saya juga. Keuntungannya apa? Supaya saya banyak bersama keluarga. Karena saya kan pernah ngalami 10 tahun jarang pulang, karena tugas pengamanan ya. Jadi justru saat ini ada gunanya juga. Kenapa? Sekarang ini yang kena dampaknya bisnis, ini bukan hanya dunia terang, dunia gelap pun juga ngalami. Maksudnya dukun Pak? Ya, dunia gelap pun mengalami. Misalnya, prostitusi, pelacuran, itu juga mempengaruhi. Berkurang juga, kenapa? Takut kena corona. Setuju, setuju. Betul? Jadi, bisnis dunia gelap pun juga ngalami ini. Dukun pun juga ngalami. Orang jadi takut. Nah, Pak, tadi kalau kita bicara tentang bisnis ya, bisnis-bisnis kan pada hancur. Nah, ini solusinya gimana ini Pak? Soalnya banyak orang itu, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan beberapa tahun ke depan. Selain berkebun, misalnya kan mereka terus yang gak punya uang beli tanah, apa yang harus dilakukan? Apa mereka terus ngelakuin bisnis mereka bertahan atau gimana Pak? Gini, untuk menghadapi masa krisis seperti ini, pertama, hindari utang bank. Tapi kalau sudah utang bank, yang kedua, jangan tambah utang lagi. Jangan top up ya? Bertahan. Perlu, mereka tahu bahwa perpajakan juga mau naik kan nih. Oh ya? Rencana perpajakan juga mesti akan naik kan ya. Itu kira-kira naik atau tidak, saya enggak tahu. Tapi perpajakan kan rencana mau naik, ada wancana ke situ. Benar, benar. Nah, kalau menurut saya kondisi bisnis seperti ini, kita harus bisnis safety, yaitu seperti apa? Jangan ngejeloki harga. Kadangan demi untuk mendapat proyek, ingin mendapat order, itu langsung nurunin harga supaya dapat proyek. Ini enggak bisa, kondisi seperti ini enggak bisa. Jadi lebih baik bermain aman aja. Pokoknya ini order, langsung dikiri, langsung kita cari bahan, bahannya langsung kalkulasi sekian, keluar sekian. Kita enggak berani yang namanya itu ngejeloki harga. Artinya ngejeloki itu, misalnya harganya itu pasaran 10 ribu, turunin 8 ribu. Sekarang bukan model seperti itu. Enggak bisa. Kalau bisnis model seperti itu, itu bisa tidak bertahan lama. Karena sekarang ini naik turun, naik turun, naik turun, susah diprediksi. Dan bisnis yang non-real, hindari dulu. Non-real itu gimana Pak contohnya? Misalnya investasi. Nah, investasi kan, investasi itu harus yang real. Misalnya, tanah, itu kan jelas, real. Emas, real. Nah, kalau investasi, ya berhubungan seperti misalnya kayak Indosurya. Nah, hindari itu. Bini-bini seperti non-real itu hindari. Kenapa? Karena ini nanti akan berdampak nanti di tahun ini dan tahun depan. Oke, nah Pak, saya barusan dapat inspirasi baru. Tanya Pak Dautoni tentang, tadi kan bilang non-real Pak, yang enggak kelihatan. Kripto gimana Pak? Jangan. Karena enggak ada dasar untuk, kan gini ya, suatu negara mencetak uang kan ada dasarnya. Iya, iya. Sedang kripto itu kan tidak ada dasarnya. Iya. Nah, ini kan seperti dimainkan digoreng. Iya. Itu seperti kayak bitcoin. Untuk Indonesia, saran saya jangan. Oh iya? Jadi, kalau saham Pak gimana? Saya beritahu, yang paling aman untuk masa sekarang adalah yang real aja. Oke. Nah, ketiga ada lagi Michael. Kalau mau bermain lagi, tanah, emas, perak. Perak? Perak maksudnya gimana? Perak sungguhan. Oh, oke. Bakal naik Pak? Enggak. Ini gini ya, kita kan cari yang paling aman. Kalau emas enggak kemahalan ya beli perak. Oh perak, iya. Jadi, kripto jangan Pak ya, yang real jangan. Kan, saham lebih baik. Lebih baik jangan dulu. Nah, untuk saham lebih baik jangan dulu, sampai nunggu tahun depan. Oke. Karena kondisi seperti ini kan tidak stabil. Iya, soalnya ada orang bilang, wah kripto itu naik terus Pak. Wah, kita bagus ini, kan di rumah aja gitu. Jadi, mereka bilang, ya enak saya main kripto aja gimana. Karena kripto itu kan tidak ada dasarnya, Michael. Iya, iya. Nah, tidak ada dasarnya gitu loh. Dan ini terutama untuk Indonesia, Bipto atau Bitcoin. Nah, kemarin ada ahli IT, dia seorang profesor, dokter. Nah, dia tanya sama saya, minta petunjuk Tuhan. Karena dia kan seorang profesor, seorang dokter, dan dia adalah lulusan Amerika. dan dosen di Amerika. Iya, Pak. Dan hebatnya Pak Michael, orang Indonesia. Woy, oke. Dia nelpon saya untuk tanya tentang Tuhan, tentang satu sistem namanya blockchain. Blockchain, oke. Saya pernah dengar itu. Terusan, waktu itu dia tanya sama saya, bagaimana tentang blockchain ini. Karena yang berhubungan namanya digital. Nah, berhubungan digital ini, itu sangat riskan. Nah, waktu itu dia tanya sama saya, bagaimana untuk membuat suatu sistem untuk blockchain ini lebih akurat dan ada dasarnya. Waktu itu dia memberitahu tentang kripto, tentang bitcoin, dan lain-lainnya di ahli komputer. Tapi saya hanya mendapat jawaban Tuhan, hanya satu hal. Dan saya sampaikan ke dia, dan dia saat ini baru bikin sistem juga. Waktu itu dia dikasih tahu bahwa untuk membuat suatu sistem yang paling baik, yaitu, ingat, bukan sempurna, baik. Yaitu teknologi blockchain digabung dengan dasar teknik komputer waktu diketemukan. Artinya, supaya semua ada dasarnya. Nah, jadi, makanya ada istilah awal dan akhir. Alpha dan Omega. Nah, waktu itu dia memberitahu saya, ini profesor, yang tanya ini profesor. Langsung, dia kaget. Dia diem gini, betul. Tentang blockchain, semua akan dibikin sistem. itu nanti, tetapi, tetap sesempurna apapun, pasti ada kelemahannya. Dan waktu itu dia memberitahu, kelemahannya ada di mana. Dia memberitahu, harus ada dasarnya. Seperti uang dicetak zaman dulu, itu dasarnya emas. Langsung dia memberitahu, berarti semua akan kembali ke dasar. Langsung dia memberitahu, mulai hari ini, dia akan bikin sistem blockchain dengan dasar itu. Itu, yang nanya saya ini, dosen Amerika. Dia dulu mengajar di Texas. Wow, wow. Nah, Pak, kalau bicara tentang tadi trading, ini sebagai penutup. Kan ada, terikat gitu, Pak. Saya kepingin, wah, kepingin lagi, kepingin lagi, kepingin lagi, dan akhirnya banyak orang bangkrut di situ. Nah, saya mau tanya tentang, ya ini, apakah mengikat kayak gini ini, apakah dosa, dan gimana atasinya, Pak? Saya punya seorang ayah. Ayah saya ini seorang penjudi. Dan judi kartu. Dan hebatnya satu mekel. Tidak pernah kalah. Kok bisa dukun, Pak? Bukan. Dia disebut namanya itu, bahkan ada seorang penjudi, yang namanya itu Yuho. Ada juga namanya Yungjin. Dua-dua ini sudah meninggal ya. Itu orang Solo. Itu menyebut papa saya itu, Dewa Judi. Papanya apa, Daud? Tidak. Nah, dan dia itu katanya, bayi judi, kakeknya penjudi. Padahal yang namanya Yuho itu penjudi. Nah, dia cerita tentang ayah saya. Ayah saya, dalam judi kartu, hampir tidak pernah kalah. Kalahnya hanya satu dia. Bandari buntut. Buntut SDSB kan, tidak bisa dimainkan. Tapi kalau kartu, dia bisa bermain. Nah, waktu itu dia memberitahu saya tentang, sebelum dia berhenti total. Dia ngomong, kalau kamu itu judi, hanya untuk hobi, lebih baik, jangan. Loh, papa ini judi, karena untuk hidup. Makanya dia belajar. Dia memberitahu suatu rahasianya. Dan dia cerita, pernah mengalahkan juara Brit, kartu itu, tiga orang sekaligus. Wow. Dan dia judi di mana-mana, menang. Makanya, seorang penjudi yang namanya Yuho ngomong, dia adalah kakeknya penjudi. Ada yang ngomong, dewa judi. Nah, ya, tapi uang jin dimakan setan, akhirnya mama saya kena sakit ginjel, hampir mati. Nah, sehingga saya doain dalam nama Yesus, mama saya sembuh, mama saya sembuh, dan papa saya bertobat, ambil keputusan, tidak judi lagi. Tapi sebelum berhenti judi, dia cerita, ini rahasia judi. Aku judi, itu untuk hidup. seorang bandar tidak takut penjudi menang. Seorang bandar paling takut penjudi berhenti. Yang paling ditakuti adalah kalau penjudi itu berhenti. Soalnya terikat mungkin, Pak. Jadi, jangan berpikir, kalah ini, mau nambah lagi, supaya tahu menang. Siapa tahu ini, yang bikin bangkrut. dan dia ceritakan, dia cerita, ini rahasia. Dia beritahu, bagaimana dia bisa, membuat kartu. Nah, ada yang namanya kartu di belah, dia diajar sejak usia 7 tahun, sama kakaknya. Kakaknya pun ahli judi. Kartu di belah, itu dari SD. Setelah itu, dia menemukan suatu metode. Tahu minyak rambut, namanya pomid. Pomid? Iya. Dia itu selalu pomidnya tebal sekali. Oke. ini kartu, ini kartu, langsung dia kasih tanda gini. Kartunya ini tidak kelihatan, hanya dia yang tahu yang kasih tanda itu, ada kilapnya gitu. Kartu ini dibagi gini. Nah, kilatan kartu ini set, kelihatan. Oh, soalnya ada pomidnya Pak ya. Pinter juga ya. Nah, kan ada yang pakai, dia cerita bahwa lawan-lawannya itu ada yang pakai tanda, setiap garis kasih tanda. Dia hilangkan tandanya dengan pomid itu. Ada yang juga pakai ini, kacamata, infra, langsung kelihatan tandanya. Dia ngomong, lawan-lawan saya dulu seperti itu. Ada yang megang kartu, langsung nemplek gini. Dia ngomong, banyak lawan saya seperti itu. Nah, tapi papa saya berjudinya itu caranya gimana? Kartu itu bukan dari dia, dari lawan. Begitu kartu itu dari lawan, kesentuh papa saya, langsung papa saya ngasih tanda. As, keriting, angka berapa, tahu. Dan dia tidak pernah kalah. Dan dia cerita sama saya, lebih baik berhenti. Caranya kita ngatasin, cara ngatasin dosa mengikat itu gimana Pak? Komitmen dulu, minta bantuan roh hudus, kuasa roh hudus, kedua harus punya niat dulu. Oke, jadi komitmen, niat. Iya. Niat, ketiga doa, pasti itu. Itu ada setannya berarti Pak? Yang mengikat itu pasti. Apapun yang mengikat itu dari setan. Nah, kalau satu mengikat itu kan seperti kecanduan. Dan itu Tuhan tidak berkenan. Jadi kok bukan dari Tuhan, ya dari lawan, yaitu Iblis ya Pak? Tapi mengikat di sini hal yang negatif ya. Hal yang negatif ya. Itu berhubungan dengan roh juga. Nah, jadi kalau Anda yang kecanduan judi, bagaimana untuk berhenti? Ingat, seorang bandar tidak takut penjudi menang. Seorang bandar takut penjudi berhenti. Berhenti. Itu yang ngomong Papa saya. Jadi kita harus memutuskan komitmen berhenti ya. Berhenti. Nah, kalau ngikat selingkuh Pak. Jadi ada tiba-tiba orang itu terikat sama wanita gitu. Nah, itu dari setan. Pertama dari setan, tapi untuk ngalahkannya yang kedua, harus kalahkan perasaan. Oke. Kalau dia enggak sadar Pak, kalau misalnya ini sebagai orang-orang di sekitarnya ini mungkin Pak. Mereka kan mau doain, ini kelihatan nih orang ini terikat. Dia udah dosa terus dia terikat. Gimana kita sebagai orang-orang di sekitarnya, kita bisa bantu dia untuk nyadarin dia gitu. Kita doa, darah Yesus buka pikirannya. Darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohnya, doanya fokuskan wajahnya. Jadi doa itu harus ada yang difokuskan. Pak Daud ada kisah pernah nanganin orang yang kayak gitu Pak? Yang terikat sama wanita atau gimana? Banyak. Ada ceritanya Pak, mungkin terakhir sebelum kita akhiri. Ada enggak kisah yang, paling gila gitu tentang, tentang dosa ikatan gitu Pak? Ada. Gimana Pak? Pernah suatu kali, ada seorang ibu, yang suaminya itu ninggalin dia, sama selingkuhan itu enggak lama Michael, 12 tahun. Iya, itu lama Pak. 12 tahun, dan dia, kebingungan, karena dia menghidupi anaknya. Dia minta tolong sama saya, saya memberitahu, ada caranya. Caranya gimana? Tapi ini kasusnya adalah mantra ya. Pertama, itu patahkan ikatan batin dulu. Ikatan batin, kuasa gelap yang dibikin kuasa gelap itu. Caranya darah Yesus, hancurkan ikatan batin mantra. Kedua, saya suruh doa peperangan dia, jam 6 sore, sama jam 12 malam. Sebelum jam 6 sore, saya suruh doa. Sampai, setelah itu berhenti, mendekati jam 12 malam, doa lagi. Tak suruhkan, fokuskan wajahnya, doa, darah Yesus, bebaskan tubuh jiwa rohnya. Demi nama Yesus, roh setan keluar, darah Yesus bebaskan. Dia lakukan itu, yang ketiga, ampuni. Karena Alkitab berkata, kalau engkau mengampuni, Bapakmu mengampuni. Apa yang terjadi, dia lakukan itu, sampai 3-4 bulan, kembali. Suaminya kembali, bertobat. Dan kasus seperti ini, bukannya sekali dari tangan ini, banyak. Dan setelah kita doain, beres ya Pak ya? Kita ini selalu, mintanya instan. Kalau hal seperti itu, itu harus perlu bertahap. Wow, oke. Karena orang yang terkena mantra, begitu setannya keluar, itu jiwanya itu, tercemaroh. Itu ada ikatan, namanya perjinahan. Jadi biasanya, setelah berjinah dengan satu, dia suatu itu, bisa kumat lagi. Nah, supaya tidak kumat lagi, harus dibikin namanya itu, dekat dengan orang-orang, yang rohani. Bikin kelompok sel, pelayanan di gereja. Iya, iya, iya. Siap, siap Pak. Harus ada pembimbingan. Tidak hanya berhenti, doa sekali itu saja. Perlu proses. Ngerti, ngerti. Gimana, Mekel? Ya, puji Tuhan. Jadi hari ini, kita belajar sama-sama tentang, Corona. Bagaimana, Corona ini, Dan, Mekel, Corona ini, jadi, Corona ini, tetap akan ada. Itinanya bermutasi terus, sampai lima tahun. Nah, setelah lima sampai sepuluh tahun, kasusnya, puncaknya error, jadi kayak virus flu biasa. Nah, pemulihan Indonesia, setitik terang, setitik terang, itu 2023. Pulihnya total, 2035. Masih lama loh Pak itu, 2035. Berarti, kayak seperti dulu lagi itu, 2035. Dan tahun depan, inflasi. Tahun ini, deflasi, inflasi bertemu. Soalnya utangnya mungkin ya. Iya Pak. Ngerti, jadi, tahun depan, mulai inflasi. Tapi, saya berdoa, doa saya, untuk negara kita, yaitu, supaya, diberkati Tuhan. Jadi, saya berdoa, supaya, tahun depan, inflasinya, terkendali. Amen. Dan, tahun depan kan juga, moga-moga, ada perubahan, atau tidak ada perubahan, percaya, pasti Tuhan tolong, tentang pajak kan juga, rencana mau naik. Entah naik atau tidak, percaya Tuhan, pelihara kita. Pak, sebagai penutup terakhir, ini banyak orang di rumah, mereka sedang isolasi mandiri, mereka sedang kena COVID, mereka lagi takut mati, mereka takut lebih parah. Ada gak pesan, pesan buat mereka, lalu kita tutup, dan doain mereka. Yang bagi yang kena corona, saya beritahu, jangan takut mati. Untuk mati itu, ada jadwalnya. Untuk mati itu, ada jadwalnya. Kedua, lebih baik tidak tahu. Gini, ada satu orang tanya sama saya, Pak Daud, kalau tahu masa depan itu, enak sekali ya. Saya ngomong sama dia, benar ini kamu ngomong gitu. Dia punya anak, anaknya itu masih kecil. Tuhan bicara sama saya, bahwa anak itu mau dipanggil malam itu. Bahwa anak itu akan dipanggil malam itu. Waktu itu langsung saya telpon dia, eh kamu di mana? Kamu ingin tahu masa depan kan? Iya. Temui anakmu terakhir kalinya. Anaknya di rumah sakit. Kamu ingin tahu masa depan kan? Nah, waktu itu ada lagu. Bless the Lord, oh my soul. Loh, bisa nyanyi gini loh Pak. Oh my soul. Gitu lah. Gitu lah. Waktu itu ngetren lagu itu. Was it in your name. Bisa nyanyi loh Pak Daud. Nah, saya ngomong, kamu nyanyi lagu itu di dekat anakmu. Loh, kenapa Pak Daud? Untuk supaya malekat Tuhan yang menjemputnya, kamu muji menyembah Tuhan. Saya lihat malekat sudah menjemput anak itu. Anaknya masih kecil. Artinya apa? Mati ada jadwalnya. Dia itu jago bila diri. MMA. Waktu saya kompok. Jam sekian, anakmu meninggal. Saya beritahu jamnya. Datangin, ini yang terakhir kalinya. Saya tidak tahu kalau anak itu di rumah sakit. Sejago-jagonya ahli bela diri, anaknya meninggal, nangis juga. Karena waktu dia nyanyi itu, langsung meninggal. Perjumpaan dia terakhir untuk anaknya. Makanya saya kadang memberitahu pada mereka. Ada lebih baik tidak tahu. Daripada tahu. Yang penting kita tahu rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita indah pada waktunya. Makanya kalau ada orang ngomong, Pak masa depan saya gimana? Saya memberitahu. Lebih baik kita tidak tahu. Yang penting kita tahu rencana Tuhan indah pada waktunya. Jadi jangan stress. Saran saya yang isolasi, yang ini banyak makan buah-buahan. Pisang, apokat, seledri. Setelah itu minum jus seledri. Karena nanti seledri itu akan digunakan untuk menghadapi virus masa depan. Jadi minum seledri, setelah itu apokat, dan telur rebus, jangan digoreng. Jangan digoreng. Telur direbus, dua. Kalau yang kolesterol, jangan makan kuningnya. Tapi putihnya. Kalau yang tidak kolesterol, ya kuningnya oke lah. Siap, siap. Dan ingat, berjemur matahari. Dan happy saja. Siap. Ayo Pak, kita doain mereka yang lagi perlu, Pak. Bapak di surga, dikuduskanlah. Namamu Tuhan, lawat ya Tuhan. Mereka yang kena isolasi mandiri, yang kena corona Tuhan. Kerajaan datang, tidak menjadi. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua Tuhan. Dan nama Yesus ilum dimuliakan. Berkati kami semua Tuhan, lawat secara pribadi. Demi nama Yesus. Sembuh. Dan roh kudus beri penghiburan, kekuatan iman, menghadapi badai. Demi nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Daud. Iya Pak. Kan saya beritahu sama Michael, bahwa lagu itu diberikan Tuhan, kaki rusak itu, untuk pesan Tuhan, tahun ini dan tahun depan. Jadi saudara-saudara yang kena isolasi, yang kena corona, nyanyi lagu ini. Yes, yes. Itu di Youtube banyak itu. Karena lagu ini, adalah pesan Tuhan, untuk tahun ini dan tahun depan. Bahwa Tuhan memberi kita kekuatan, di tengah badai. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, thank you. Terima kasih banyak Pak Daud Tony. Terima kasih saudara sudah nonton. Jangan lupa, setiap hari Selasa dan Kemis, saya ada Zoom bersama dengan Pak Daud. Saudara bisa dapatkan, Zoom ID-nya di Instagram saya, at PS Michael Gunawan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.